Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Apa sih akroyoga itu? Yuk ikutin Cia! Halo Weekenders, Weekend ini sebelum aku ketemu sama Kevin... ...aku mau coba untuk me-time dulu, mau nyenangin. Mungkin kamu udah sering liat di social media, di Instagram gitu... ...banyak banget celebrity yang ikutan akroyoga. Makanya aku penasaran untuk nyobain dan aku akan ketemu dulu sama penyoga star... ...namanya adalah Mas Prajar untuk tanya-tanya nih. Kalau pemula bagusnya gimana ya? Dia ada di sana, jadi aku langsung samperin aja ya. Oh, 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 my loving you so, 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 the way I used to love you, no, I don't wanna know. Halo Mas Prajar, apa kabar? Baik, apa kabar? Oh, harus gini ya? Harus nangat teh. Oke, aku mau tanya dong, ini kan kelas akroyoga ya kan? Yes, betul. Bedanya sama yoga-yoga yang lain, apa sih kan ada? Kram ya? Aku baru tau sih, ini baru jengar aja. Kram atau yoga yang biasa bedanya apa? Ya, jadi akroyoganya adalah penggabungan dari akrobatik, yoga dan juga terapi. Nah, Mas Prajar, tapi kan aku baru pertama kali nih, pemula itu gimana sih caranya? Apakah ada step-step khususnya untuk pemula kan nggak mungkin untuk loncat-loncat? Jadi memang nanti di kelas, biasanya kelas kita itu 75 menit, di kelas yang awal itu memang latihan yoga dulu. Latihan yoganya itu adalah untuk penguatan. Jadi seperti latihan plank, latihan perut, latihan tangan, sehingga waktu pas nanti mengangkat dan diangkat, itu badannya udah siap. Nah, manfaat akroyoga sendiri adalah bagaimana kita percaya dengan partner kita, makanya paling bagus dilakukan untuk suami istri, rekan kerja, aneh kakak. Bagus sih ya berarti ya? Karena ada teamworknya di sini, ada kerja barengnya. Oke deh kalau gitu, kita langsung coba aja ya. Let's go, yuk! Nah guys, buat kamu yang baru pertama ikutan kelas akroyoga, nggak perlu takut. Selain didampingi instruktur yang sudah profesional, tahapan gerakan juga sangat mudah untuk diikuti. Gerakan akrobatik yoga ini sangat variatif dengan level dan manfaat yang berbeda. Gerakan ini mungkin sering kamu lihat di sosial media. Gerakan untuk pemula yang pertama, gerakan freebird. Gerakan pemula berikutnya setelah freebird adalah boat pose. Itu tadi beberapa gerakan dari akroyoga buat kamu yang baru mencoba. Masih banyak loh gerakan lain yang lebih menantang, tapi perlu waktu ya untuk belajar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.